Oke bosku, jumpa lagi bersama channelnya Andre Salon & Barbershop Hari ini kita mau bikin tutorial, cuman tutorialnya itu bukan dari rambut yang virginnya, rambut yang pernah dibucing Oke, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kita check it out dulu Nah, ini bosku kondisi rambut kakaknya nih ya Ini sudah hampir setahun yang lalu pernah diwarnain disini, warnanya abu, abu gelap mungkin ya Jadi pudarnya itu kayak blonde-blonde kecoklatan kayak gitu Habis itu ditimpas sendiri katanya pakai warna yang bubble loh Dan, bisa lihat warna rambutnya ini ada tiga warna Ada tiga warna, ini sekitar 3-4 bulan yang lalu nih, pekas diwarnain coklatnya Terus yang bleaching ini sudah hampir setahun Oke Hal pertama yang harus kalian lakukan kalau dapat customer seperti ini Untuk menghindari, untuk menghindari ya Untuk menghindari resiko patah pada batang rambut di bagian perbatasan bleaching ini Karena ini kan gak bleaching ya Ini kan warna coklat biasa ini abu gelap Kalian harus dioles pakai kondi dulu Atau pengen lebih aman lagi pakai masker Oke, dioles Jadi supaya kalian bleaching di bagian sini pakai peroxet yang 40% Biarpun nempel sampai ke sini, dia resiko patahnya gak ada Oke, jadi rambut sudah kelapis ya Oke bosku, lebih bagus lagi pakai masker Kalau gak pakai masker ya pakai kondisioner Oke, jadi mengurangi tingkat Apa namanya, tingkat kimia yang dihasilkan dari peroxet 40% Dan bagian akar ini kakaknya gak mau di bleaching katanya Jadi kita hindari Oke, kita oles di bagian sini dulu pakai peroxet yang 40% Tapi kita kerjain yang perbatasannya dulu Oke bosku, juh Oke bosku, nah ini kita mulai proses penarikan Bakas bleaching yang di bagian masih hitam tadi ya Ini bagian yang tengah tadi Hasil bleachingannya itu tinggal turunin aja ke bawah Untuk ngoles di bagian yang bekas bleaching tadi Nanti yang sudah ditarikin ini bleachingannya Kita tinggal timpa bleaching lagi pakai peroxet yang 40% lagi Jadi ini teknik terbaru lagi Jadi, jadi bleaching cukup Cuma satu kali aja Satu kali bleaching aja Bisa tembus sampai warna light as brown Bleachingnya di level 9 Oke, jadi kalian gak perlu nyuci, ngeringin, terus di bleaching lagi Itu makan waktu lebih banyak kalau kayak gitu Oke bosku, tahan ya Tinggal ditarikin aja Oke, jangan lupa di subscribe dan di like Juga di share Kita sharing ilmu bareng disini Oke bos Joss lah ya Oke bosku, ini dia penampakannya ya Tuh Habis ditarik ke bawah tadi Terus kita oles lagi di bagian batangnya itu Kayak gini Ya, tuh Pada atas semua nanti didiamkan Sampai benar-benar meresap Baru kita tarik lagi sama bikin bleaching lagi untuk di bagian bawahnya Tinggal ditarik aja Untuk pendiaman yang bekas bleaching ini Sangat sebentar Paling 10 menit juga Meresap Nanti langsung cuci Dicucinya Untuk mengangkat warna bleachingannya Dicucinya nanti pakai sampo warna light as blue Untuk menghilangkan warna kuningnya Supaya jadi agak keputihan Jadi gak perlu bleaching dua kali lagi Oke bosku Pokoknya joss terus Oke bosku Ini dia Hasil bleaching-an yang Timpaan tadi ya Timpaan yang kedua tadi Kita mulai tarikin Ditarik Untuk mengaplikasikan di bagian yang sudah Kena bleaching seperti ini Jadi hasil tarikannya tadi itu Jangan kalian buang Cukup ditarik Buat dioles di sini Ini gak boleh Pakai bleaching-an yang baru bikin Soalnya rawan Sangat sensitif banget Nah itu harus Cukup bleaching-an yang Ibaratnya sudah apa ya Sudah basi atau apa sih ya Bahasanya itu ya Sudah ngembang lah Bleaching-an yang sudah ngembang Itu cukup ditarik ke bawah sini Jadi Yang sudah ketarik tadi Bersih lagi Kita oles lagi yang baru lagi Oke Nanti hasil bleaching-an itu Bakalan merata kayak gini Nah Kalian kalau seandainya Mengaplikasikan di bagian yang Bekas bleaching-an seperti ini Tadi pakai Baking bleaching-an yang baru bikin Dia jadinya pasti bakal ngeper Kalau ini gak bakal ngeper Sudah pasti putih banget Tidak ya Karena ini yang dipakai bleaching-an yang Sudah ngembang tadi Dan ini pasti merata hasil bleaching-an nya Tidak ya Tuh Ini ya Untuk bikin warna light ash brown Itu hasil bleaching-an kalian Jangan setengah-setengah Jangan nanggung Selihat ini Hasil bleaching-an nya Tuh Dari Pangkal akar Sampai ke ujung rambut Dia warna bleaching-an nya Satu ton Di level sembilan Oke bosku Sekarang kita Waktunya yang ditunggu-tunggu Untuk ngeracik warna Like ash brown Oke bosku Siapkan buku Bolpen Buat dicoret-coret Kalian ya Sudah disiapin belum? Buku sama bolpen-nya ya Sekarang kita Mau ngeracik warna Kitab ajaib Nah Tuh Like ash brown Ya Like ash brown Nah Screenshot Screenshot Joss Nah Oke Kita siapin warna yang diperlukan adalah 12.1 Warna ash nya Warna coklat nya pakai yang 8.4 Atau coklat ke orange Orenan Terus yang ketiga adalah Nomor 3 3.0 Rancikannya berapa aja? Simak Siapkan timbangan Karena Pengaruh banget ini ya Warnanya Kalau timbangan kalian Cuman kira-kira aja Pasti bakalan leset Ini kita bikin warna 12.1 nya itu 20 gram Kita takar 20 gram Oke Aduh lebih sedikit Lebih 2 gram Oke deh Gak apa-apa Berarti nanti Ditambahin 8.4 nya 8.4 nya Oke Yang kedua Intinya 20 gram Yang 12.1 nya ya Terus 8.4 Nih 8.4 ya 8.4 nya 23 gram 23 gram Oke 23 gram 18 22 Satu lagi Nah Ya sip Nah 23 gram Oke Sama yang terakhir Adalah Nomor 3 Nomor 3 3.0 Atau dark brown Untuk perkat warna As sama coklatnya Oke 7 gram Jadi total warnanya itu Adalah 50 Gram Ya Bener gak Waduh 8 Gak apa-apa deh Lebih sedikit Pokoknya 7 gram Kalian harus siapin 7 gram Kalau kalian perhatikan Kalau kalian suka nonton Konten-kontennya Kami Andres Salon & Barbershop ya Kok warnanya yang dipakai lagi 8.4 lagi Terus 12.1 lagi Terus nomor 3 lagi Kenapa Ya Karena Warna-warna itu adalah Warna-warna yang udah Paling pas Untuk bikin warna-warna As brown Smoke brown Smoke as Itu warna-warna itu Udah yang paling pas Kalau kalian geser aja Coklatnya Pakai yang coklat mocha Atau Coklatnya itu Coklat Uam brown 835 misal Atau 7.5 Itu kalian gak bakal jadi Pasti Pasti jadinya itu Bakalan jadi ke As mocha Terus juga Jadinya itu bakalan ke As violet Kalau pakai 8.7.5 Soalnya kalau warna coklat Dicampur sama warna Abu warna as Itu bakalan Menimbulkan Warna-warna Ungunya itu Makin kajam Makanya harus diperlukan Cooper Coklat Cooper Itu Hushku Cuma yang membedakan Antara smoke brown Ash brown Terus light Ash brown Itu cuman ada pada Takarannya aja Ada pada Gram-gramannya aja Warnanya yang dipakai Tetap sama Makanya Disini dia Maskot kita itu Kita bisa bikin warna yang Ash brown Yang bervariasi Oke bosku Ya Berarti total cacanya Yang sudah dicampur Itu adalah 50 gram Oksidan yang diperlukan Itu berarti Kalau per 90 gram aja Itu Per 30 gram aja Itu 90 gram peroxet Berarti Untuk 50 gram Itu adalah 150 Oke 150 Karena per 10 gram Itu 30 gram peroxet Nah Kita peroxetnya Pakai yang 10% Ya 10% Oke bos Ini sudah kecampur 150 gram peroxet Sekarang kita tinggal Kasih Samponya saja Samponya Itu setengah Daripada peroxet Tadi peroxet Yang kan 75 gram Jadi Samponya Kita perlu Mana sih Samponya Samponya Kita perlu 75 gram Kalau lebih Sampai 80 Gak masalah Asal Jangan sampai Lebih 100 Pentingnya Timbangan Di tempat kerja Kalian itu Ya ini Nah Timbangan Buat Menakar Eh Lebih Oke Pokoknya Minimal 75 gram Ya Kita aduk Bosku Oke Jos dulu Habis itu Baru kita siapin 2 titik kosong Untuk tekstur Di bagian akarnya Buat bikin tekstur Gradasi Ya Ini 5 gram Saja Bikin 5 gram Untuk tekstur Di bagian akar Hop Makanya 5 6 7 gram Pokoknya 5 gram Minimal Habis itu Warna yang tadi Ini Warna yang tadi Kita Pisahin Kita ambil Sedikit Pisahin Kesini Dicampur Sama yang 2 titik kosong Tadi Ambil Kalian 80 gram Minimal Maksimal 100 gram Ya Oke Kita bikin Aja disini 80 gram Atau 100 gram Karena tadi Tadi itu kan Sudah ada Warna hitam 5 gram Berarti kita juga Perlu Perlu Kondisioner Perlu Peroxet lagi 5 gram Berarti 15 gram Saja Peroxet Dan Sampo Belum Dan Samponya Setengah Daripada Peroxet Kita bikin 10 gram Berarti Kelebihan Soalnya Kelebihan Kelebihan 10 gram Oke Pas Sekarang Tinggal Kita aduk Sudah kasih Sampo Sudah kasih Peroxet Oke Bosku Sekarang Nanti Tinggal Kita tunggu Dicuci Rambutnya Baru Eksekusi Oke Bosku Ini dia Mulai Masuk Proses Pewarna Seperti Biasa Kita Mulai Proses Di Bagian Yang Akar Dulu Untuk Bikin Tekstur Gradasi Oke Bagian Akar Nggak Perlu Dibilas Atau Nggak Perlu Diku Cek Oke Baru Yang Boleh Dibilas Atau Di Teknik Kucek Itu Untuk Di Bagian Batang Oke Bosku Simak Aja Videonya Sampai Habis Dan Jangan Di Skip Oke Bos Supaya Kalian Nggak Gagal Paham Dan Nggak Buang Kuota Ngambur Yang Paling Penting Yang Lebih Penting Lagi Ilmunya Kalian Dapat Secara Gratis Cuman Tinggal Modal Kuota Aja Oke Mantul Nah Ini Baru Proses Pewarnaan Yang Pertama Ingat Kalau Habis Di Bleaching Itu Pewarnaan Yang Pertama Bukan Fokus Di Warna Tapi Fokus Pada Menghilangkan Warna Bleaching Tapi Sudah Kelihatan Warna Light As Brown Ya Bos Ya Lihat Sini Sub Tuh Lihat ya Sama target Bleachingan Kalian Juga harus Di level 9 Kayak tadi Kalau Masih Di level 8 Tidak Bakal Jadi Malah Jadinya Cuman Kuning Aja As Tidak Mau Masuk Oke Bos Sekarang Kita Tinggal Proses Pewarnaan Yang Kedua Oke Bos Ini dia Proses Pewarnaan Yang Kedua Nah Proses Pewarnaan Yang Kedua Ini Fokus Untuk Untuk Warna Berhatikan Tetap Prosesnya Itu Sama Seperti Proses Yang Pertama Di Bagian Akar Cukup Dioles Dan Di Bagian Batang Itu Fokus Di Bagian Sini Karena Bagian Sini Yang Rambut Belicin Itu Kuning Dan Sementara Yang Bawah Belicin Putih Karena Bakas Belicin Sebelumnya Makanya Harus Ditebelin Di Bagian Sini Oke Dan Ingat Ingat Ya Pewarnaannya Ini Cukup Didiam 15 Menit Yang Pertama Yang Kedua Harus Dalam Keadaan Basah Yang Pertama Juga Sama Didiam 15 Menit Terus Dicuci Terus Dioles Lagi Di 15 Menit Dalam Keadaan Basah Bukan Dalam Keadaan Kering Pewarnaannya Harus Dikute Kayak Gini Karena Kalau Kalian Cuman Oles Pasti Hasilnya Belang Dan Pasti Nggak Meresap Oke Bos Joss Laya Oke Bos Sudah Selesai Warnanya Tadi Warna Light Astron Pengen Tahu Hasilnya Gimana Sini Joss Nah Warnanya Mantul Benar Cantik Kan Nah Lihatnya Warnanya Mantul Racikanya Tadi Sudah Disebutkan Oke Bos Tinggal Kalian Praktikan Sendiri Aja Di Rumah Kita Tanya Dulu Sama Kakak Itu Warnanya Nah Bagus Joss Tapi Ini Ngerjain Dari Jam Setengah 12 Selesainya Jam 5 Pas Jadi 5 Jam Setengah Bosku Dengan Ukuran Rambut Segini Oke Bos Hasilnya Alhamdulillah Oke Bosku Langsung Aja Kita Review Oke Bosku Itu Dia Hasil Konten Kita Habis Bikin Warna Light Ashbrown Beda Sama Ashbrown Kalau Light Ashbrown Itu Dia Ada Pantul Pas Dipantulkan Cahaya Itu Warnanya Kayak Ada Putih Putih Cuman Pas Diperhatikan Warnanya Kayak Ashbrown Atau Kayak Coklat Susu Atau Milti Itu Dia Tutorialnya Sudah Dijelaskan Tadi Cara Proses Pembeli Cinganya Juga Dijelaskan Step by step Bagaimana Nomor chat Nomor Berapa Dijelaskan Berapa Persen Berapa Gram Sudah Dijelaskan Oksidannya Bleaching Sudah Dijelaskan Tinggal Kalian Ikutin Tutorialnya Sampai Lengkap Sampai Selesai Supaya Kalian Gak Gagal Paham Dan Gak Apa Namanya Gak Nanya Gak Nanya Yang Aneh Gitu Terus Juga Nanti Kita Bakalan Ada Sesi Apa Namanya Sesi Sesi Konten Untuk Membahas Membahas Berapa Harga Warna Rambut Di Andres Salon Ember Sob Dan Cara Menghitung Bagaimana Nah Yang Pasti Warna Rambut Disini Gak Sampai 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 1 juta Apalagi 2 juta Apalagi 3 juta Gak Sampai Pokoknya Warna Rambut Disini Under 1 juta Under 1 juta Under 900 Under 800 Oke Nah Kecuali Yang Rambutnya Segini Nah Sempurit Sepinggang Atau Sebokong Itu Harganya Mungkin Bisa Sampai 950 Itu Itu Juga Warna Ashbrown Yang Sudah Sama Bleaching Dan Pemakaian Bleaching Sudah Hampir Setengah Kilo Untuk Ukuran Segitu Aja Oke Ya Paham Ya Makanya Kalian Kalau Salon Pengen Rame Ikuti Tips Dan Trik Cara Warna Rambut Alah Andres Salon Member Bersop Dijamin Pemakaian Produk Enggak Boros Juga Pengerjaan Lebih Cepat Warna Pasti Tepat Dan Harga Pun Enggak Bisa Nekan Customer Kalau Kalian Tekan Harga Kestek 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 Salon Kalian Pasti Sepi Oke Bosku Buka 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 Salon Itu Semua Kalangan Bisa Masuk Jangan Kalangan Tertentu Aja Oke Bosku Salam Satu Profesi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribenya Juga Dibunyikan Lonceng Di Atas Itu Supaya Kalian Gak Ketinggalan Sama Video Video Yang Berikutnya Juga Follow Instagram Kami Andi Andres Salon Barbershop Juga TikTok Kami Andres Salon Barbershop Kayak Gitulah Pokoknya Disini Oke Disini Kata Kameramen Disini Terus Salam Satu Profesi Tetap Kompak Tetap Sehat Dan See you Next Video